Intro Selamat datang di Bimbel Komet Nah kali ini saya akan membahas bagaimana modeling 3 dimensi rumah tipe 52 menggunakan program SketchUp Nah disini saya memiliki gambar kerja yang akan saya jadi acuan Jadi gambar kerjanya kira-kira denanya seperti ini Saya akan buat di jendela sebelah kiri dan SketchUp nya saya letak di sebelah kanan Nah mula-mula kita akan pastikan di SketchUp bahwa kita telah menggunakan satuan yang kita gendaki Buka menu window lalu pilih model info Nah disini saya akan gunakan milimeter karena saya terbiasa dengan milimeter Lalu saya gunakan presisi 0 tidak ada koma dan sudut juga saya buat presisinya 0 Lalu close Nah selanjutnya saya akan mulai membuat lahan rumah ini Yaitu selebar 6 dan sepanjang 14 meter Saya buat dengan menggunakan tool rectangle Saya klik dari sini Lalu saya ketikan 6000,14000 Ini akan menjadi bakal rumput disini Lalu saya akan menggunakan layer Buka menu window Klik layer Saya letak disini Saya akan buat layer disini Lahan Lalu saya buka menu window Entity info Saya double klik ini Lalu saya tekan G pada keyboard Untuk membuat menjadi komponen Disini saya ketik Lahan Grid Lalu lahan yang sudah terpilih ini Saya masukkan ke layer lahan Nah seperti ini Lalu selanjutnya saya akan buat layer lagi Yaitu lantai dan dinding Lalu posisi aktif Saya buat di lantai dan dinding Sehingga apapun yang akan kita buat berikutnya Akan otomatis masuk ke layer lantai dan dinding Selanjutnya saya akan buat Disini bakal ruangan Saya gunakan dengan menggunakan Tape measure tool Tekan T pada keyboard Lalu saya seret Dari sini Ke midpoint Hingga menemukan tengah Ini tengah Lalu saya seret dari sini Kesana searah sumbu hijau Sejauh 4.000 Nah ini grid pertama 4.000 Lalu saya geser lagi 1 meter 2,5 1,5 1,5 Dan seterusnya 1 meter 2.500 1,5 3.500 Lalu disini ada selebar 1 meter Saya tarik lagi 1.000 Disini kamar mandi panjangnya 2 meter Maka saya akan tarik disini Nah disini saya akan membuat pada tipe yang standar Lalu saya akan membuat bakal lantai disini Saya klik dari sini Kesini Menggunakan rectangle Lalu saya pindah ke tool line L pada keyboard Lalu saya akan membuat bakal dinding disini Nah seperti ini Lalu saya klik 3 kali secara cepat pada lantai Ini akan saya jadikan komponen Tekan G pada keyboard Lalu akan saya ketik Dinding Grid Nah saya akan mengedit komponen lantai Double click Lalu disini akan saya offset semua Saya akan asumsikan tebal dinding disini 120 Sehingga saya akan offset 60 ke dalam dan 60 ke luar 60 Nah untuk mengulangi value yang sebelumnya kita tentukan 60 Untuk melanjutkan kita tinggal double click pada area yang lain Dengan begitu ukurannya otomatis akan menjadi 60 langsung Selanjutnya pada area luar Kita akan geser manual disini Ini saya akan pindah dengan menggunakan tool move Tekan M pada keyboard lalu saya pindah ke sini Saya geser Saya tekan ctrl untuk mengaktifkan copy Saya geser searah sumbu merah Lalu saya ketik 60 Lalu saya pilih ini Tekan spasi untuk mengaktifkan select tool Lalu saya pindah M Tekan copy Saya pindah ke depan 60 Lalu ini saya pindah ke dalam 60 Ini saya pindah ke luar 60 Ini saya pindah ke luar 60 Ini saya pindah ke dalam 60 Ini juga Dan ini juga Selanjutnya lantai teras akan saya sejajarkan disini Nah Lalu akan saya hapus Objek yang tidak diperlukan Saya aktifkan eraser tool Tekan E pada keyboard Saya hapus garis ini Saya hapus garis ini Garis ini Garis ini Ini belum saya pindah ke depan Saya pindah dulu L untuk membuat line Escape untuk mengakhiri Saya buat line lagi disini Saya hapus E Nah disini kosong Maka kita akan cari Bidang yang terbuka disini Nah yang terbuka ini Nah yang terbuka ini Saya beri garis lagi Ini saya tutup dulu Setelah semua area tertutup Semua akan menjadi bidang Lalu disini akan saya timbulkan Lantainya dulu Disini elevasi 0 Dan taman bedanya 15 cm Perbedaan teras dengan lantai dalam 5 cm Maka saya akan gunakan Tool Push and Pull Atau tekan P pada keyboard Lalu disini ini akan saya Tarik ke atas Lalu tekan Ctrl Saya buat setinggi 15 cm 150 ml Ini juga saya buat sama Ini juga saya buat sama Begitu juga ini Nah Lalu ini saya tarik Hanya 100 ml Karena perbedaan elevasinya Beda 5 cm dengan lantai dalam Nah ini ternyata Kamar mandi harusnya lebih rendah Saya turunkan dengan menggunakan move Move Saya move Searah sumbu biru Lalu saya buat Minus 50 Nah sehingga disini Lebih rendah 5 cm Kita lihat disini Tinggi date yaitu 3400 Maka dinding ini akan Saya tarik ke atas Sejauh 3400 Saya tarik hingga Menyentuh 0 Lantai dulu Lalu Saya tarik lagi ke atas 3400 Enter Lalu disini Saya hapus Garis yang tidak diperlukan E Terima kasih Lalu Selanjutnya Lalu selanjutnya Saya akan buat Carpot disini Elevasi Carpot disini Saya asumsikan 5 cm Di atas Taman Saya buat Dahulu Bakal Carpot disini Saya buat Dari sini Lalu saya Tarik Sejajar sumbu hijau Hingga menyentuh Garis ini Lalu saya tarik Ke ujung sini Kembali ke ujung sini Lagi Lalu saya offset F pada keyboard Saya offset Kedalam 120 Enter Lalu Garis ujung ini Saya move Kedepan Dan ini Saya move Ke belakang Lalu Saya akan Gunakan Price pull Ini Saya Tarik ke atas 100 Dan ini Saya tarik Ke atas 100 Carpotnya Saya tarik Ke atas 50 Nah disini Saya akan Membuat Tali air Carpot Kita hitung 1 2 3 4 5 Lalu Saya akan Copy Garis ini Saya akan Copy Dengan Menggunakan Move Saya seret Tekan Ctrl Pada keyboard Saya seret Hingga Ke ujung Sini Lalu Saya akan Ketikan Saya akan Bagi Menjadi 6 Oh Kita akan Bagi Menjadi 5 5 Garis Miring Enter Sehingga Disini Terbagi Menjadi 5 5 5 5 5 Lalu Saya akan Buat Garis Di Tengahnya Dari Midpoint Ke Midpoint Selanjutnya Saya akan Offset Offset 10 mili Saja Sebagai Bakal Tali air Double click Untuk Mengulangi Value Yang sebelumnya Yaitu 10 mili Selanjutnya Saya akan Menggunakan Press Bull Saya Angkat Ke atas 20 Ini Juga Saya Tarik 20 20 20 Double click Double click Double click Double click Double click Double click Nah Ini sudah Jadi Carpotnya Selanjutnya Saya akan Membuat Dinding Pembatas Disini Dinding Pembatas Hingga 1 meter Kedepan Lalu Disampainya Kita Asumsikan Disini 500 mili Jadi Saya akan Buat Dari sini Saya akan Menggunakan Tool move Untuk Meng-copy Garis ini Tekan Control Untuk Meng-copy Lalu Saya copy Sejauh 120 Lalu Saya gunakan Press Pull Saya tarik 500 mili Selanjutnya Saya akan Gunakan Move Disini Saya akan Copy Sejauh 120 Lalu Saya akan Press Pull Kesini Dulu Lalu Saya akan Tarik Lagi Sejauh 1 meter Sebagai Dinding Pembatas Nah Pada area Ini Saya akan Buat Garis Bantu Untuk Memotong Lalu Di bawahnya Saya akan Press Pull Lalu Saya Hapus E Saya Hapus Bagian Yang Tidak Diperlukan Saya Akan Membuat Dinding Pembatas Belakang Saya Akan Buat Bagar Belakang Dengan Meng-copy Rusuk Ini M Saya Pindah Lalu Saya Tekan Control Untuk Mengaktifkan Copy Saya Copy Sejauh 120 Mili Lalu Pada Bagian Bawah Saya Copy Ke Atas Sejauh 1 Meter Setengah Lalu Saya Gunakan Press Pull Untuk Menariknya Hingga Kesini Saya Copy Lagi Kedalam 120 Saya Gunakan Press Pull Hingga Ke Bidang Ini Saya Akan Copy Lagi Rusuk Ini Sejauh 120 Saya Press Pull Hingga Menyentuh Ini Lalu Bidang Ini Saya Press Pull Kembali Disini Lalu Saya Hapus Bagian Yang Tidak Digunakan Nah Double Click Di Luar Untuk Mengagiri Pengeditan Komponen Lalu Grid Ini Sudah Tidak Terpakai Maka Saya Akan Hapus Disini Nah Dinding Sudah Jadi Selanjutnya Saya Akan Membuat Kusen Disini Kita Akan Buka Detail Kusen Disini Selanjutnya Terima kasih telah menonton!